Buaya Rizka Pak Ambo dijaga sosok sakti jadi ritual perlu dilakukan untuk membebaskan Buaya Rizka Apa yang dilakukan sama spiritual Mas Amet yang Mas Amet ketahui? Terutama spiritual kita Bahilo, dia sudah melakukan suatu ritual Sehingga dia dirasuki oleh sosok Buaya Putih Dan setelah itu dia pergi ke hutan untuk menjumpai sosok yang Prabu Itu kalau dengan mata biasa dia bisa nampak sosok itu Dia harus yang benar ada kecaktian ritual Sama tujuan itu berarti untuk membebaskan Buaya Rizka Betul, kata yang Prabu itu Bahilo Komunmasi Yang Prabu bilang memang benar Pak Ambo itu memang harus sabar Harus sabar Dia bilang, ini yang Prabu bilang Buaya Rizka baik-baik saja disana Kalau memang benar ya Alhamdulillah kita semua senang Ya tapi kan lebih baik, lebih sehat lagi kalau Buaya Rizka ini bersama Pak Ambo di alam bebas Beda-beda memang sehatnya Mungkin kan yang Prabu ini namanya dia sosok menawang ya apa kondisi biasa Namanya dia bukan Tuhan Kalau Pak Ambo yang bisa merasakan bagaimana dia benar-benar senang atau sedih Oke jadi kalau dari ritual yang dilakukan sama spiritual Mbah Hilo Tadi seperti itu ya mas abad ya Kondisi Buaya Rizka kemungkinan baik-baik saja Tetapi netizen di rumah mas Amet Mungkin gak satu suara mas Amet Buaya Rizka akan aman, nyaman dan sehat Nanti kan bersama Pak Ambo Betul Kita lihat sendirilah mas Amet Mas Amet kita lihat sendiri ya dari video-video yang diunggah sama Pak Ambo Itu kan kedeketannya luar biasa Di alam bebas Dia pun lincah kesana kesini Ada daratan, ada perairan, dia bebas Bahkan presenter-presenter juga sudah datang berani megang kepala Bahkan ada Pak Ambo disitu Jadi kalau menurut Mas Amet gimana Kalau ritual itu mungkin sudah dilakukan ya Berarti tinggal kita menunggu dampaknya seperti itu Netizen pun juga mendukung lah Walaupun memang kalau kita perkirakan Tidak semua netizen paham dengan ritual yang dilakukan oleh Mbah Hilo katakan Kalau gak baiknya ritual itu hanya sekedar saja Yang nomor satu yang seperti kita bahas semalam Itu doa Ya itu yang lebih pasti Dan itu yang dianjarkan sama agama kita ya Jika ingin sesuatu, memohon sesuatu yang monggo berdoa Setuju ya Mas Amet Yaitu ya Betul, setuju Karena Ini Allah sedang menguji Pak Ambo ini Karena cerita-cerita sedang-senangnya sama Boya Rizka Tiba-tiba seperti ini dipisah Jadi Pak Ambo juga Kita mohon, kita harap untuk bersabar dulu Kita tahu loh Pak Ambo itu gak diem disana Malah kita merasakan kesedihan setelah Pak Ambo itu mengunggah sebuah video Video lama Mas Amet Kebersamaan dia dengan Rizka ketika berada di habitat aslinya Kita dari video itu merasakan kesedihan Pak Ambo loh Itu penting Pak Ambo Memang tadi sedih tapi Kalau bisa Jangan terus dipikirkan kali Selahkan semua pada Allah SWT Semoga Saya setuju Mas Amet Saya setuju Mas Amet Semoga masih berjodoh Kembali ke Pak Ambo Amin, amin Kita berdoa bersama dan emang itu tujuan kita Mas Amet Karena nanti Pak Ambo Untuk apa Ya Pak Ambo terus berpikir-pikir itu Pak Ambo sedihnya jadi drop Kita Mas Amet buat video ini Ini untuk menyuarakan apa yang diinginkan netizen seluruh Indonesia Netizen tanah air Kita ketahui Fitriani Rizka ya channelnya Pak Ambo sendiri saat ini sedang drop Karena kita ketahui juga Kita merasakan juga hati dan perasaan Pak Ambo dan keluarga Kehilangan sosok Rizka Pasti Karena sudah lama kenal dengan Pak Rizka Jadi insya Allah kedepannya kita akan tetap bersama Akan tetap menyuarakan Ya apa yang diinginkan netizen semua Netizen juga tolong dibantu doa Dibantu sedekahnya juga Kalau kemarin kita minta apa ya Doa dan santunan ke anak yatim Kita perlu biaya Kalau memang netizen ada yang mau sukarelawan kirimkan Nanti kita buat dan kita kasih dokumentasi Berapa dapat dari netizen Itulah kita buat Tapi gini nanti itu dibahas di part berikutnya aja Mas Amet Karena itu sensitif Dan ini memang uang daripada masyarakat Uang daripada umat Kita harus transparan Kita jalankan Oke Teman-teman Kita berdoa bersama-sama Untuk Buaya Rizka Mas Amet silahkan doa sebelum kita tutup ya Mas Amet silahkan Untuk Al-Fatih aja lah Untuk Amin 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 Sehingga dia Yang benar Pak Ambo itu memang harus sabar Harus sabar Dia bilang Ini yang Prabu bilang Buaya Rizka Baik-baik saja Di sana Kalau memang benar Ya Allah Beluhilah Kita semua senang Ya tapi kan lebih baik Lebih sehat lagi Tetapi netizen di rumah Mas Amet Mungkin gak satu suara Mas Amet Benar Buaya Rizka akan aman Nyaman Dan sehat Sama Pak Ambo Bersama Pak Ambo Betul Gitu loh Kita lihat sendirilah Mas Amet Mas Amet Kita lihat sendiri ya Dari video-video yang Diunggah sama Pak Ambo Itu kan kedekatannya luar biasa Di alam bebas Dia pun lincah kesana kesini Ya Ada daratan Ada Apa namanya Ada perairan Dia bebas Bahkan presenter-presenter juga Sudah datang Belani megang kepala Karena ada Pak Ambo disitu Jadi kalau menurut Mas Amet Gimana Kalau ritual itu Mungkin sudah dilakukan ya Berarti tinggal kita menunggu Apa ya Dampaknya Seperti itu Netizen pun juga Mendukung lah Walaupun memang Kalau kita perkirakan Tidak semua netizen Paham dengan ritual yang dilakukan Oleh Mbah Hilaw katakan Kalau gak baik Ritual itu hanya sekedar saja Yang nomor satu Yang seperti Kita bahas semalam Untuk doa Ya itu Lebih pasti Dan itu yang Dianjarkan sama Agama kita ya Jika ingin sesuatu Memohon sesuatu Ya monggo berdoa Setuju ya Mas Amet Betul setuju Karena Ini Allah sedang menguji Pak Ambo Karena cerita sudah Sedang-senangnya Sama Boya Rizka Tiba-tiba Seperti kayak gini Dipisah Ya Jadi Pak Ambo juga Kita mohon Kita harap Untuk bersabar Kita tahu tuh Pak Ambo itu Gak diem disana Benar Malah kita merasakan Kesedihan setelah Pak Ambo itu mengunggah Sebuah video Video lama Mas Amet Ya Kebersamaan dia Dengan Rizka Ketika berada Di habitat aslinya Betul Yang penting Kita dari video itu Merasakan kesedihan Pak Ambo loh Itu penting Pak Ambo Memang Sedih tapi Kalau bisa Jangan terus Dipikirkan kali Serahkan semua Pada Allah Semoga Boya Rizka Masih berjodoh Kembali ke Pak Ambo Amin Kita berdoa bersama Dan emang itu tujuan kita Mas Amet Untuk apa Pak Ambo terus Berpikir-pikir itu Pak Ambo Sendirian jadi Drop Kita Mas Amet Buat video ini Untuk menyuarakan Apa yang diinginkan Netizen seluruh Indonesia Netizen tanah air Kita ketahui Fitriani Rizka Channelnya Pak Ambo Sendiri saat ini Sedang drop Karena kita ketahui juga Kita merasakan juga Hati dan perasaan Pak Ambo Dan keluarga Kehilangan sosok Rizka Pasti Karena sudah lama Kenal dengan Pue Rizka Jadi insya Allah Kedepannya kita Akan tetap bersama Akan tetap menyuarakan Apa yang diinginkan Netizen semua Netizen juga Tolong Dibantu doa Dibantu Sedekahnya juga Kalau kemarin kita Minta Doa dan santunan Ke anak yatim Kita perlu biaya Kalau memang Kalau memang netizen Ada yang mau Sukarelawan Kirimkan Nanti kita buat Dan kita kasih Dokumentasi Berapa dapat dari Netizen Itulah kita buat Tapi gini Nanti itu dibahas Di part berikutnya Mas Amet Karena itu sensitif Dan ini memang Uang daripada Masyarakat Uang daripada umat Kita harus Transparan Kita jalankan Oke Teman-teman Kita berdoa bersama-sama Untuk Buaya Rizka Mas Amet Silahkan doa Sebelum kita tutup ya Mas Amet Silahkan Untuk Amin Amin Moga Buaya Rizka Masih Berjodoh dengan Pak Ambu Dan diberikan Kesehatan oleh Dua-duanya Amin Amin Amin